Pernah tidak kalian berpikir tentang siapakah predator paus bungkuk? Padahal paus bungkuk tergolong makhluk air yang sangat besar. Kira-kira ada tidak ya makhluk yang menyerang paus besar ini? Jika kalian bertanya-tanya tentang hal ini, mari kita simak ulasan tentang predator paus bungkuk yang admin belum gajian sajikan kepada kalian. Secara alami, setiap hewan pasti berada pada resiko predator, dan setiap dari hewan pun pasti memiliki teknik cara melindungi diri dari predator. Paus melindungi diri menggunakan ekornya. Manusia juga punya teknik melindungi diri dari dep kolektor. Inilah deretan predator yang dapat membunuh paus bungkuk. Yang pertama, manusia. Ternyata, manusia menjadi predator pertama bagi kalangan paus bungkuk. Meskipun paus bungkuk memiliki beberapa predator lain, manusia adalah musuh nomor satu mereka. Meskipun undang-undang dan peraturan telah dikesampingkan oleh organisasi internasional, beberapa terus membunuh paus untuk diambil lemaknya, minyaknya, dan dagingnya. Manusia adalah alasan utama mengapa banyak spesies paus terancam punah. Statistik yang tersedia menunjukkan bahwa lebih dari 200 ribu paus bungkuk selatan dibunuh dengan sengaja oleh operasi komersial. Diperkirakan sekitar 95 persen dari semua paus yang mati diburu dan dibunuh oleh manusia dalam satu abad terakhir. Paus bungkuk masih diburu di beberapa daerah, antara lain, pemburu paus dari Jepang, Islandia, dan Norwegia. Yang kedua, Hiu. Hiu tergolong pemangsa teratas dari kalangan hewan laut, menurut catatan serangan yang pernah terdokumentasi. Hiu putih besar menjadi pemangsa nomor satu di kalangan spesies Hiu lainnya. Ternyata, Hiu juga menjadi predator bagi paus bungkuk dalam urutan kedua menurut catatan North American Nature. Hiu macan dan spesies Hiu putih besar sangat agresif. Dan mereka dapat memangsa paus bungkuk, namun, sulit untuk menargetkan paus besar. Inilah alasan utama mengapa Hiu akan selalu menargetkan anak paus dan paus bungkuk yang lebih lemah. Hiu putih besar telah diamati di lepas pantai Australia mengikuti paus bungkuk, terutama ketika mereka bermigrasi. Hiu mengikuti paus bungkuk saat mereka bermigrasi ke tempat berkembang biak mereka. Proses memangsa hewan sebesar itu bukanlah pertempuran kecil. Hiu akan mengikuti paus, menggigit mereka terus-menerus sampai paus tidak bisa berenang lagi. Ketika paus mulai berdarah di dalam air, hal ini akan menarik lebih banyak kelompok Hiu lainnya untuk bergabung kemudian menyerang sampai paus menyerah. Yang ketiga, paus pembunuh. Dari berbagai sumber, paus pembunuh belum pernah tercatat memangsa manusia di lautan, mungkin paus pembunuh tahu bahwa manusia bukanlah makanannya. Paus pembunuh tergolong sebagai pemangsa kelas atas di lautan dan juga termasuk pilih-pilih makanan. Ternyata paus pembunuh masuk dalam urutan ketiga sebagai predator bagi paus bungkuk. Petunjuknya ada pada namanya, paus pembunuh sebenarnya adalah pembunuh paus. Paus pembunuh cenderung menyerang anak paus dan kelompok yang paling rentan. Banyak paus bungkuk memiliki bekas luka akibat serangan semacam itu. Paus pembunuh cenderung menyerang paus bungkuk dari ekor karena mereka menganggap bahwa serangan ini membuat paus bungkuk tidak berdaya. Namun, paus pembunuh tidak pernah berenang ke daerah tropis yang lebih hangat. Itulah sebabnya mereka biasanya tidak menyerang paus bungkuk saat berkembang biak di Pasifik di sekitar perairan Hawaii. Itulah tiga predator bagi paus bungkuk. Meski mereka tergolong hewan paling besar di bumi, ternyata mereka juga terancap diserang oleh predator. Baiklah, demi menghemat waktu dan kuota internet, maka admin belum gajian izin pamit dulu ya. Terima kasih untuk kalian yang telah berkunjung di channel ini semoga bermanfaat dan menambah manfaat. Jangan lupa support channel belum gajian agar terus berkembang. Atas kunjungan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Selamat beraktifitas dan juga selamat berkumpul dengan keluarga Anda di rumah. Terima kasih telah menonton!